Intro Awal mula saya tahu Mas Butut itu sebagai kepala suku Mojo.gov Awalnya dari situ dan mengikuti berita-berita di Mojo.gov Setahun atau kurang lebih setahun lebih Baru tahu kalau Mas Butut juga ternyata seorang penulis Saya juga baca beberapa buku Mas Butut Dan dari itu saya tahu setelah 2-3 tahun berikutnya Saya bekerja sebagai ilustrator buku Yang banyak mengisi cover-cover buku Salah satunya di Siramedia Sering bekerja sama dengan Siramedia Saya ditawari untuk menggarap ilustrasi buku terbaru Mas Butut Saya langsung menggiakkan itu Karena saya sebelumnya sudah tahu Tech record Mas Bututnya seperti apa Awalnya karena saya sering bekerja sebagai ilustrator cover buku Paling sering itu di Siramedia Setelah beberapa kali kolaborasi dengan Siramedia Saya ditawari untuk mengejarkan buku terbarunya Mas Butut Yang berjudul Jalan Berjabang 2 di Hutan Kesunyian Tidak berpikir panjang Saya langsung mengiakan tawaran tersebut Karena sebelumnya saya sudah tahu Mas Butut Tech recordnya seperti apa di dunia sastra Dunia perbukuan Ini kesempatan yang bagus buat saya Perbukuan Berbukuan Perbukuan 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 Prosesnya Awalnya Setelah ditawari Saya mendapatkan Techs Puisi tersebut Dan saya bertemu langsung dengan Mas Butut Dia cerita bahwa Puisi ini Lahir ditulis berdasarkan Karya visual Dari salah satu ada seniman Mas Alfie Terus Mau diterbitkan lagi Dan meminta saya untuk Menerjemahkan Menjadikan visual kembali Jadi Karya teks tersebut berawal dari Karya visual sebenarnya Diubah menjadi teks Sekarang Saya ubah lagi menjadi visual Tapi dengan cara yang berbeda Prosesnya Saya menghindari Untuk menanyakan Apa makna Dari puisi tersebut ke Mas Butut Saya ingin mencoba Menerjemahkan Secara mandiri Dari diri saya Kesan Apa yang saya dapat Setelah membaca Puisi tersebut Dari proses kerjanya Perbagian Dari Puisi satu Saya mencoba Membedah itu sedikit Lalu Saya terjemahkan Ke dalam bentuk visual Yang paling menarik Karena saya Prosesnya itu Tidak membaca semua Saya membaca Per satu puisi Saya kerjakan ilustrasinya Satu puisi Saya kerjakan ilustrasinya Nah di Perbagian-perbagian itu Saya Selalu mendapatkan Kejutan-kejutan Memunculkan Ide-ide yang Diluar dukaan saya Sebenarnya itu Itu yang membuat Prosesnya menjadi menarik Setelah lahirnya Karena ini Bisa diterima Oleh pembaca Mas Butut Terutama Karena tulisannya Mas Butut Saya oprah-oprah Jadi tak visual Itu sih harapannya Dan mungkin Apa ya Saya ingin mengetahui Respon pembaca itu Seperti apa nantinya Setelah Buku tersebut Berada di Tangan mereka Saat ini Saya jadi Harap-harap cemas gitu Responnya nanti Bagus atau Nggak Saya harap sih bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih